Assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama Wong Anime Pada kesempatan kali ini setelah sekian lama Wong Anime akan kembali membahas mengenai My Hero Academia Terutama mengenai latar arc yang saat ini dimana disebut sebagai Final Arc Atau arc terakhir dari My Hero Academia Yang Wong Anime akan sebut sebagai Gotham Arc Kalian siap silahkan tonton videonya Salah satu hal yang paling Wong Anime suka ketika menonton atau membaca manga My Hero Academia Adalah bagaimana setiap tindakan dari para pahlawan Pasti akan memberikan efek yang sangat signifikan pada komunitas masyarakat manusia super Entah perbuatan dari para hero ini berhasil membasmi atau menghentikan para penjahat Ataupun malah sebaliknya Perbuatan para hero akan membuat perubahan yang besar tergantung skala perbuatan mereka Pasca penaklukanan besar-besaran para anggota League of Villains dan Meta Human Liberation Army Yang pada dasarnya pertarungan besar-besaran antara para hero dengan para penjahat Kita bisa melihat kalau efek dari pertarungan ini sangatlah luar biasa Banyak diantara para hero yang gugur dan meninggal Seperti misalnya Crush, Sang Shield Hero Namun juga tentu saja kematian yang paling memilukan adalah kematian dari Midnight Kematian para penduduk sipil jelas sekali terjadi di mana-mana Akibat penggunaan quirk dari segaraki yaitu decay alias pembusukan Yang menghancurkan dataran dan bangunan-bangunan dalam radius bermil-mil Yang bahkan korbannya jauh melebihi korban dari gempa bumi biasa Peristiwa ini mengakibatkan pasca pertempuran para hero disalahkan Karena operasi besar-besaran yang mereka lakukan mengakibatkan korban besar-besaran pula Tidak hanya itu operasi besar-besaran yang terjadi ini pun tidaklah dianggap menghasilkan sesuatu Si garaki berhasil kabur Begitu juga beberapa penjahat yang lain yang merupakan dedengkot alias para atasan organisasi Selain itu terungkap pula dua fakta mengenai latar belakang Hulk dan Endeavor Dari siaran langsung pertempuran ini Yang membuat masyarakat mulai tidak mempercayai para hero satu persatu Pertama terungkapnya fakta mengenai Dabi salah satu dari anggota tertinggi League of Villains Yang ternyata dia adalah anak dari Endeavor yang Endeavor pikir sudah lama meninggal Dan yang kedua terungkapnya masa lalu dari Hulk yang ternyata setelah diselidiki adalah anak dari keluarga penjahat Ayahnya adalah seorang buronan sementara ibunya adalah orang yang menyembunyikan buronan tersebut Dengan berbagai peristiwa berentun tersebut maka wajar saja Kalau sudah hampir tidak ada lagi yang melihat secara positif kepada para hero Dan ini pada akhirnya membuat kepercayaan masyarakat atas hero turun drastis Para superhero tersebut yang dulu mereka percayakan nyawanya justru berasal dari para penjahat Dan kriminal yang mereka benci Bahkan Endeavor pun dianggap sebagai penghasil kriminal dikarenakan kelalaiannya Pasca peristiwa ini pun para pahlawan mendapat ujian besar Karena mereka mulai tidak dipercayai maka apapun tindakan mereka dianggap sebagai suatu kesalahan Yang berusaha bertahan dianggap tidak becus menjalankan tugasnya Sedangkan yang mengundurkan diri dianggap pengecut Dengan semakin banyaknya hero yang mengundurkan diri Maka tugas para hero yang bertahan demi mempertahankan masyarakat semakin sedikit Setelah peristiwa operasi besar-besaran tersebut All for One dan beberapa anggota League of Villains Juga beberapa anggota Meta Human Liberation Army Yang belum ditangkap berhasil menggoyangkan Jepang Dengan pembebasan penjara-penjara yang berisi para penjahat berbahaya Yang berhasil mereka lakukan Melalui aksi-aksi yang mereka lakukan ini Mereka berhasil membebaskan para penjahat di berbagai tempat Dengan bebasnya para penjahat Maka Jepang bisa dipastikan sangat kacau Hal ini berakibat semakin parahnya keamanan dari para masyarakat Jepang di berbagai tempat Dengan semakin sedikitnya para superhero yang bertahan akibat desakan dan cercaan masyarakat Maka mereka semakin kesusahan menangani para residivis Yang akhirnya mengamuk di berbagai tempat setelah berhasil dibebaskan Personil hero yang biasanya ada di jalan-jalan Menjadi semakin sedikit Dan ini menyebabkan tidak semua wilayah di Jepang di cover oleh para hero Akibatnya para hero dengan stamina mereka yang terbatas Harus bolak-balik ke berbagai TKP untuk menolong masyarakat Namun pada akhirnya hal ini sangat sulit untuk dilakukan Kebanyakan penjahat akan selesai melakukan aksinya ketika hero tiba di tempat kejadian Dan hal ini lagi-lagi membawa kecaman di masyarakat Dikarenakan peristiwa ini Masyarakat akhirnya mengambil inisiatif sendiri Inisiatif masyarakat ini pada akhirnya menghasilkan anarkisme yang tidak bisa dielakkan Sebagaimana kita ketahui sebelumnya Undang-undang jelas sekali tidak memperbolehkan orang-orang di luar dari yang berprofesi sebagai hero Untuk seenaknya menggunakan quirk mereka di depan umum Namun dengan mengerak jalelanya kriminalitas yang terjadi di berbagai pemukiman Dan berkurangnya personil-personil hero yang beroperasi Maka masyarakat terpaksa mesti menggunakan quirk mereka untuk membela diri dari para penjahat Dengan kata lain masyarakat Jepang berusaha membela diri dari kejahatan kriminal Dengan melakukan pelanggaran hukum pula Tapi siapa yang mesti disalahkan dengan keputusan mereka Makanya tidaklah heran kalau Wong Anime menyebut Final Art ini sebagai Gotham Art Kalau kalian pernah memainkan game-game Batman atau nonton filmnya Maka kalian pasti tahu mengenai kota Gotham Kota tempat di mana Batman sering beraksi ini adalah kota dengan tingkat kriminal luar biasa Para kriminal beraksi dengan sangat normal di kota tersebut Sedangkan warga Sipril kalau mereka tidak melarikan diri dari kota Maka mereka terpaksa terbawa arus untuk melindungi diri mereka Pada akhirnya kota menjadi tempat anarkisme para penjahat dan akhirnya berakhir dengan kegacauan Horikosikosei pengarang dari My Hero Academia seringkali mengambil banyak referensi superhero-superhero Amerika Seperti Marvel dan DC di dalam manga My Hero Academia Maka My Hero Academia pun sama untuk chapter yang terbaru Pada salah satu Final Art ini kita bisa melihat perbandingan yang hampir sama antara Batman saat beroperasi di Gotham Dengan Midoriya saat beroperasi di Tokyo Maka janganlah heran kalau Wong Anime menyebut Art Final ini sebagai Gotham Art Tidak hanya dikarenakan Horikosikosei mengambil referensi Batman di art terbaru ini Namun juga dikarenakan betapa miripnya kondisi Jepang dengan kota Gotham saat ini Selain itu kita bisa melihat juga kalau Midoriya di chapter ini diibaratkan seperti Batman Dia sudah mencoba untuk menghilangkan kenaifannya disini Dan dia memulai langkahnya sebagai seorang vigilante disini Baiklah semuanya itulah pembahasan dari Final Art dari My Hero Academia Alias Wong Anime sebut dengan Gotham Art Selanjutnya Wong Anime kemungkinan besar akan membahas mengenai chapter terbaru dari My Hero Academia Terutama kita akan membahas mengenai desain kostum terbaru dari Deku Yang sekarang ini menjadi semakin badass Dari yang asalnya sangat luar biasa cupu Dan dengan ini Wong Anime akhirnya menyelesaikan videonya Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Oh satu lagi Kalau kalian ingin Wong Anime membahas manga, light novel ataupun anime-anime lain Silahkan untuk tambahkan saran kalian di bawah Atau di kolom komentar Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya